Ini kondisinya gini ya, ini mobil gue, 202 Wagon, Line Cruiser-nya disitu, dan ini parkirannya dia, liat deh, parkirannya pinggir jalan gitu What's up player, balik lagi di video vlog gue, Noval Stars, beberapa video gue sebelumnya, gue tuh sempat nge-upload tentang mobil Line Cruiser 300 yang ada di kampakan Nah di video kali ini spesial banget, karena gue gak akan ngebahas mobil yang udah busuk, tapi di depan gue udah ada mobil Line Cruiser 300 versi Sahara yang baru banget keluar dealer Jadi mobil ini masih mulus banget, bahkan plat nomernya pun belum ada, rencananya mobil ini bakal di ekspor ke luar negeri, pastiin kalian nonton video vlognya sampai habis Line Cruiser 300 Sahara Ini mobilnya udah ada di belakang gue, jadi jujur aja gue janjian sama temen gue jam 7 pagi, cuma kayaknya dia masih ketiduran deh Jadi gue udah nungguin disini 10 menit, tapi handphonenya belum aktif anjir Nah, ini dia di belakang gue, ini adalah mobil Line Cruiser 300 yang versi Sahara Dari tadi gue udah nelfonin, ini jadi mobil punya temen gue Gue telponin dia, cuma kayaknya handphonenya di silent dan dia masih tidur, jadi terpaksa gue harus nunggu beberapa lama Ini kondisinya gini ya, ini mobil gue, 202 Wagon Line Cruiser nya disitu, dan ini parkirannya dia, liat ya Parkirannya, ini pinggir jalan gitu, bener-bener gak terhormat banget ya Sebelahnya ada Toyota Kluger Dan bener-bener Line Cruiser di parkir pinggir jalan kayak gini, kepanasan, kehujanan Lihat aja gimana mobilnya, jadi yang temen-temen bisa lihat ya, ini masih bener-bener polos, belum ada plat nomor Ini juga masih ditutupin kertas lem, biar kagak masuk air Ini yang versi Sahara Wah, beneran masih baru Dan ini masih ada embun Jadi ini mobil emang diparkir di luar, kita lihat dari luar aja dulu deh Sementara nungguin ya Yang ketempel disini velgnya, yaitu velg ketempel disini adalah velg drink 18 Dengan ban 265-65-18 Ini tipenya all terrain Jadi Ban yang bisa dipakai, dimana aja all terrain Lihat ya, kondisi disipretnya masih baru banget Bener-bener belum dipakai Terus lihat tuh, link stabilizer-nya yang belakang Masih oke banget Terus, gue kurang tau ya, jadi temen-temen Tolong bantu komen ya Ini versinya sama, nggak yang sama versi Indonesia Dan yang pasti ini berbeda sama line cruiser sebelumnya Karena warna hitamnya Hitamnya tuh bukan hitam solid Melainkan warna hitam metallic Di sini ada handle chrome-nya Oh, sama Lihat ya, di atas tuh Roof rail-nya Cuma sampai ke batas pintu depan bagian belakang Nah, cuma sampai ke situ aja roof rail-nya Spion-nya bisa dilipat Gue penasaran ya, gue pernah lihat ke depannya Itu sempit banget nih Gue nggak bisa masuk Wah, ini bagian dalemnya Oh, ini yang versi mahal nih Dalemnya sudah jokulit Dan masih ada brosur Toyotanya Wah, gila Ini yang versi Australia Yang versi Sahara-nya Versi mewahnya Ada Sanruve juga Tuh Jadi Sanruve cukup gede Coba kita lihat Sama nggak sama yang punya Indonesia Sanruve kecil ya Jadi standar aja Ukurannya nggak terlalu gede Dibandingkan Yang seri sebelumnya Kalau nggak salah gue Ada yang lebih gede deh Kalau nggak salah Prado gue tuh lebih gede Prado gue Prado 90 Ini sayang banget sih Ini bocak tidurnya lama banget lagi Nah, itu dia Jadi tengahnya ada wood panel Dan finishnya doff Bener-bener kayak Kayu banget ya Ini juga udah pake kulit Aduh, sayang banget nih Gue pengen ngunjukin kalian bagian belakang Tapi bagian belakang tuh Kacanya emang udah di tinting Nah, kacanya tuh ribbon Jadi emang Jauh lebih gelap Kanan-kiri belakang ada Ada monitornya Ada layar monitor Jadi Jauh lebih Mewah Dibandingkan yang sebelumnya Gue udah liat Yang versi Australia ini Ada 3 roll Nah, itu Ada di bagian bawah Jadi bisa ngelipet ke atas Dan bisa kepake Taunya dari mana Karena ada seatbelt Di bagian belakangnya Ini mobil Bener-bener enak Dalemannya warna krem Bukan kayak yang lain-lain Warna hitam Oke, kita loncat Ke bagian eksterior lagi Jadi bagian eksterior nih Di belakang tuh ada sensor parkir Disini ada Kamera mundurnya Dan disini tuh Bisa dibuka Nih Panel ini bisa dibuka Untuk naro towing Karena mobil line cruiser Disini bener-bener kepake Biasanya tuh untuk Knowing speedboat Knowing Karavan yang suka camping Dan lain-lain Kita liat ke bagian bawahnya Oh, jadi Ban syrep tuh ada di luar Ada di luar Ya kan ada di dalam Ya bener Ada di luar Bagian bawah Untuk kalian yang beli line cruiser Biar tau nih Ban syrep ada di luar Tapi di bagian dalam Masih oke banget ya Masih bener-bener Super duper clean Kolongnya Dan bersih banget Bahan syrep juga belum turun nih Kalo kata PDG Masih baru banget ya Antenanya standar Yaitu Modern yang sirip Oh, jadi kalo line cruiser yang ini Wipernya ini balik lagi ke bawah Sedangkan yang inget gue Sebelumnya Wipernya ini ngumpet disini Jadi kayak gitu ya Jadi kalo yang versi ini Balik lagi ke normal Ketengah Ke bawah Yuk kita liat ke bagian depan Oh iya Sebelum ke depan Disini Spionnya chrome ya Nah Ini dia muka depannya Kayaknya muka depannya Standar aja sih Sama sama yang Line cruiser Versi Keluar di Indonesia JDM version Muka depannya nih Ganteng banget ya Depannya tuh ada Dua LED Jadi Kayaknya ini low beam Ini high beam Dan ini kayaknya lampu kecil ya Atau kebalik gue Dan disini ada Foclame sexy Foclame sexy yang kecil Sebelahnya juga Sudah dilengkapi Sensor Parkir bagian depan Jadi Cukup detail Logo Toyotanya mendem ya Ada di Apa Di dalam Mika gitu Jadi bukan kayak Toyotanya jadul-jadul Di sini sudah ada Washer Jet washer Untuk headlight Jadi Sebenernya gak kepake banget sih Di Australia Tapi Oke lah Buat aksesoris Kita lihat mobilnya Konsumsinya berapa ini Jadi 11, sekian Tapi kalau misalnya di Perkotaan Itu 17,6 Kalau gak salah Gue kayak gitu Koreksi Kalau gue salah Jadi mobil ini Bener-bener Gede Dan E-read Sekali Oh kira Kalau di tengah tuh ada Di tengah ini ada sensornya juga ya Antara Ini adalah sensor hujan Remote Atau braking assist system Jadi yang bisa nge-rem sendiri gitu Oh gue baru tau nih Berarti ntar nih mobil Speedometernya ada di kaca nih Liat tuh Ada Ada reflektornya Jadi Mantul ke kaca depan Speedometernya Kalau gak salah sih Oke Itu dia tadi Review mobil Line Cruiser 300 Versi dari luar Karena Temen gue masih tidur ternyata ya Maklum lah Mungkin abis sahur kali Dia masih puasa Jadi ketiduran Jangan lupa di Like Di subscribe Di share videonya Thanks for watching See you on the next video Vlog